Bismillahirrahmanirrahim Oh ini yang wangi-wangi ya Oh bunga baru Oke gue terus menelusuri kesana Oh wahu akbar Ini ada kayak kain Astaghfirullahaladzim Ya Allah Mungkin kita juga bisa belajar teman-teman Dimana manusia itu Meskipun itu Jasad kita nanti ketika Kita sudah tidak ada Akan dipendem Akan ditaruh di peti Atau dimanapun Pada akhirnya akan menjadi tulang belulang yang Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini Malam ini Ini khusus konten yang agak berbau-bau mistis ya Masalahnya saya dapat kabar atau rekomendasi Dari teman-teman itu Dadakan Jadi malam-malam Gak apa-apa lah Gue bikin vlog Katanya Di makam ini teman-teman Ada salah satu makam tertua Atau makam dari zaman dulu gitu ya Itu Banyak menyimpan Seperti harta karun gitulah lebih jelasnya ya Kayak banyak perhiasan atau emas mungkin bisa jadi ya Karena itu dibongkarin loh Dibongkarin dan diambil-ambilin Kayak barang-barang yang diikutin sama petinya gitu Jadi petinya itu terbuka Banyak tulang belulang yang berserakan dan Saya gak bisa bayangin gimana Karena cuma ditunjukin Ada makam gede gitu Nanti saya bakal kesana Langsung aja yuk Saya sendirian teman-teman Kita gas Nah Ini kita langsung aja masuk lewat Mana ya Lewat sini aja deh Iya Karena ini tuh Banyak banget Apa ya Makamnya hampir sama semua gitu Makanya suka bingung Tadi sih kayaknya kalau gak salah Ini deh Iya bener Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Seperti biasa Area pemakaman itu Cenderung Gimana ya Sunyi Sepi Menakutkan Udah Jelas Cuma Disini yang saya lihat Banyak sih ya Maksudnya Banyak kayak Makam-makam baru gitu Yang konon katanya Baru-baru Ini Apa ya Semenjak Covid gitu lah Katanya ya Banyak pemakaman baru gitu Nah tau juga Kena Covid atau enggak Kurang paham ya Saya gak mau ngebahas Covid-Covitan Tapi Astaghfirullahaladzim Yang saya mau bahas Disini adalah Tempat Makam yang Dibobol Sama orang Wow Mari kita review Astaghfirullahaladzim Disini saya Mencium Padahal saya pakai masker ya Mencium kayak bakar-bakaran gitu deh Oh ini makamnya ya Oh ini makamnya teman-teman Iya Halo Ada suara kecil banget Menyerupai itik Halo Burung bisa jadi Ah udahlah Anggap aja itu burung Oke kita langsung mulai Dari mana ya Jalannya sih tadi yang ini Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Gue sih Serem ada ular Oh dan disini ada Makam yang baru Mau dibikin Atau Dibangun ya Ini ternyata makam Banyak peti-peti gitu Di dalamnya teman-teman Oke Kita langsung aja Kesini Wow Oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Oke Menurut Orang yang Gue ajak Ngobrol Tadi ada ODG ODGJG itu teman-teman Disana Assalamualaikum Sumpah ada suara Allah 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 Astaghfirullahaladzim Nah Teman-teman Saya memperlihatkan disini Banyak tulang belulang Yang dimana kabarnya Ini itu bekas Di Jebol atau dibobol sama orang Jadi Jadi Gimana ya Kesannya itu Rusak gara-gara Perbuatan orang gitu ya Tapi gak tau juga sih Karena Menurut yang Gue terima Informasi itu Jadi gue terangin ya Yang kayak begitulah ya Gue gak mau nama-nambahin Gak mau ngurang-ngurangin Dan Astaghfirullahaladzim Halo Itu banyak ya Maksudnya kayak Bekas puing-puing Yang disengaja Dibongkar-bongkarin Gitu teman-teman Oke Disini Gue harus ekstra hati-hati Cuy Karena Lokasinya Bener-bener Ini ada pohon beringin Dan Rimbun sekali Iya Semoga aja Gak ada apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Oh ini yang wangi-wangi ya Oh bunga baru Oke Gue terus menelusuri Kesana Allah Akbar Denger gak Semoga kedengeran Sama mikrofon ya Karena Mikrofon saya Saya taruh Disini Gak tau kena Gak tau gak Oh my god Ini ada raya kain Astaghfirullahaladzim Ya Allah Mungkin kita juga bisa belajar Teman-teman Dimana manusia itu Meskipun itu Jasad kita nanti Ketika Kita sudah tidak ada Akan dipendam Akan dipendam Akan ditaruh di peti Atau dimanapun Pada akhirnya Akan menjadi tulang belulang Yang Ya Allah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Oke kita kesana Cuma Saya harus ekstra hati-hati Karena Ini tuh Aduh Bener-bener Tidak terurus Atau gimana Gitu ya Ya Dan disini Banyak juga Oh my god Itu tulang semua Teman-teman Astaghfirullahaladzim 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 Coba kita kesini Oh disini Oh wahu akbar Ternyata disini Teman-teman ya Disini ada Sebuah makam Yang sengaja Dibongkar Oh wahu akbar Coba lihat Astaghfirullahaladzim Mungkin Ini Saya ngejelasinnya Agak susah Gimana gitu ya Untuk Melihatkan ke kalian Di liang kubur Sendirian Sunyi Mencekam Belum lagi ketika ditanya Pertanggung jawaban kita Ketika hidup di dunia Mau jawab apa gitu Sedangkan dosa-dosa kita semua Kita lakuin Tanpa merasa salah Tanpa merasa Astaghfirullahaladzim Semua tulang Teman-teman Disana Oh wahu akbar Jadi ternyata ini ya Yang baru Dibongkar Belum lama Itu Diambil Kayak Barang-barang Peninggalan Kalau Kristen Atau Agama-agama lain Yang menurut Kepercayaannya Barang kesayangannya Itu Akan dibawa Di liang kubur Ya Seperti itulah Resikonya Banyak yang Mengintai Atau Mengambil Mengincar Perhiasan-perhiasannya Akhirnya Akhirnya Kayak gini Jebol Ketika hujan Turun Kayak gini Teman-teman Wah Serem dah Itu tulang Ada Astaghfirullahaladzim Saya gak tahu Harus ngomong apa Yang jelas Kita semua disini Bisa ambil Pelajaran Dimana Nanti Manusia Akan ada Pada disini Teman-teman Akan ada Masanya Dimana Kita akan terkumpul Disini Apapun itu Agamanya Apapun itu Titel kalian Pangkat kalian Disana Seperti ada Peti yang baru-baru Allah Akbar Astaghfirullahaladzim 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 sumpah gemeteran tangan saya gemeteran sendiri ini ada lagi gak tapi sudah kosong ya gak tau dan juga banyak yang bilang sebagian besar ada juga yang ada suara assalamualaikum kita mulai disini ini mohon maaf ya saya injek-injek nah itu tulang belulang semua teman-teman ini juga ada Allah Akbar ya Allah itu tengkoraknya kepalanya ya giginya masih nempel Allah Akbar ya Allah ya Allah sudah sudah cukup cukup disini juga ada nih dari 1943 43 over mungkin teman-teman di rumah ketika melihat tayangan ini bisa ambil pelajaran dan ambil sedikit untuk kita yang masih hidup semoga senantiasa bisa membenahi diri memperbaiki diri sebagaimana kodrat manusia itu belajar astagfirullah saya lebih suka begini teman-teman ya jadi dimana ada fenomena yang menurutnya ini beda sama yang lain saya datengin mungkin bisa ada sedikit pelajaran yang bisa kalian ambil dari tayangan-tayangan saya ini panas Allah Akbar ngetahu tangan saya jiper mulu ngetahu kenapa cuma yaudahlah jadi yang saya tahu ini itu makam orang-orang dahulu tapi yang kaya raya gitu ya dan banyak sekali yang bilang kalau makamnya itu di dalamnya banyak kayak properti yang dia sukai semasa hidupnya dia bawa ke dalam petinya teman-teman iya ini ada terpal kita kemana ya yaudahlah mungkin saya mau cari jalan keluar dulu nih agak bingung juga astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim suara apa itu allahu akbar allahu akbar kita sudah nemu jalan keluarnya sini ya oke oke gitu aja lah tadi ada ODGJ disini cuma gak tahu dimana saya tanya nyambung cuma sedikit melenceng gitu gak tahu lah gue udahlah halo abang gak ada ya oh ya di sebelah sana itu jalan raya jadi mungkin kalau ada suara kendaraan-kendaraan yang berisik mohon maaf teman-teman oke mungkin kayak gitu aja teman-teman tayangan spesial malam jumat dari saya semoga bisa setelah oke cukup ya ini kemana gue jadi bingung lagi oke kayak gitu aja teman-teman video dari saya saya cuma berpesan sama kalian ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya dan mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan sama kalian atau salah-salah ucap atau gimana saya mohon maaf segitu aja mungkin saya pamit mundur diri saya Den Deni wabarakatuh Taufik Walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati